Pembangunan Bandar Udara Jenderal Besar Sudirman dinilai cukup strategis. Bandara ini akan membidani akses antar wilayah di XK Residenan Banyumas. Dengan adanya Bandara Jenderal Besar Sudirman, akan mendongkrak akses perkembangan wilayah Jawa Tengah, bagian Barat dan Selatan. Akademisi Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, Indaru Setionur Projo mengatakan, pembangunan bandara yang strategis ini harus bisa dimanfaatkan oleh semua pihak di XK Residenan Banyumas. Ya sebetulnya satu hal yang tidak posisi Landu Jenderal Sudirmanus sebenarnya strategis. Kalau kita bicara wilayah, itu akan membidani wilayah Banyumas, Kebumen, Gunusobo, Banyanegara, berubah lingka khususnya. Dan itu saya pikir bisa mengembangkan wilayah jatuh bagian Selatan dan Barat. Kalau bisa dimanfaatkan bagaimana setiap potensi-potensi dari masing-masing wilayah. Dan ini yang lokasi strategis ini yang saya pikir harus bisa dimanfaatkan oleh semua pihak. Nah tinggal bagaimana membangun kerjasamanya. Banjar punya keindahan alam, punya banyak hal tempat wisata juga, Kewonusobo, Burbali, kebanyakan lah masuk ke Bumin mungkin dengan cepat sekarang dibangun di Sempor itu udah jalur Ropiji. Itu kan bagian dari akses untuk mempercepat sampai bandara. Dan ini saya pikir harus bisa dimanfaatkan oleh semua wilayah di XK Residenan Banyumas. Indaru menambahkan pembangunan bandara yang begitu strategis ini bisa dimanfaatkan oleh seluruh wilayah XK Residenan Banyumas. Pemerintah seharusnya bisa melakukan koordinasi cepat terkait pemanfaatan bandara sehingga pembangunan di XK Residenan Banyumas bisa meningkatkan perkembangan seluruh daerah. Dari Banyumas, Damar Nurani Sateli TV mewartakan.